Keluarga saya biasa-biasa aja, kehidupan normal-normal, dan apa namanya, untuk kesehatan sih, biasa-biasa ya kegiatan, Sabtu minggu, dan saya punya anak dua orang, masih kecil-kecil, masih lucu-lucu. Saya rasa kehidupan biasa-biasa aja normal-normal seperti keluarga yang lain gitu loh. Melihat ada agent datang ke saya, nawarin asuransi, pertama ke istri saya, lalu istri saya nyampaikan ke saya. Saya lihat, ngapain ini agent datang nawarin asuransi, saya pikir asuransi ngapain, kita masih sehat kok, gak ada sakit, gak ada. Ya, ya biasa-biasa normal, kegiatan, olahraga, sehat, saya pikir, kalau untuk sakit kan semua di tangan Tuhan, kita gak tahu, nanti aja lah, saya pikir. Pada saat itu saya tolak, saya ngomong sama istri saya ngapain, mau masuk asuransi, mendingan kita tabung aja uangnya, kita juga gak jelas gitu loh. Tabung aja udah, tabung kan sama aja, kalau misalnya suatu saat, lagi pula kita sehat kok, gak mungkin kita, ya kita gak ada indikasi, gak ada indikasi bahwa kita bakal sakit yang parah gitu loh. Waduh, saya gak tahu lagi deh, dia datang bekali-kali, berapa kali, saya gak ngerti, malah dia datang, saya males keluar, saya di dalam ayah main sama anak-anak, biarin aja dia ngomong sama istri saya. Udah, saya, ah ini pasti mau anul lagi, kita nutup asuransi, ngapain, saya masih kekeh, saya masih bertahan, gak usah, tapi gak tahu gimana, istri saya ngasih, apa namanya, ngasih penjelasan saya, bah, umur kita udah di atas 40, coba pikirin, kejadian kalau di atas 40 tuh ya, grafik tuh sudah, bukannya menanjak lagi, grafik kehidupan tuh sudah mendatar atau menurun, pikirkan itu. Nah, saya masih kekeh, masih gak mau, dia selalu ngomong istri saya, karena mungkin masukan-masukan dari agent kali, dari agent tersebut datang, ngasih masukan terus, ya, mau gak mau, akhirnya saya lulu juga, karena, ya, usia saya, di atas, udah di atas 40, anak-anak masih kecil-kecil, ya, benar juga ya, cobalah, tapi, saya pikir, dengan bayar segitu, lumayan kan, setiap tahun, ngapain, untuk bayar itu, gicil-gicil juga, kalau sakit-sakit, flu sakit, paling juga habis berapa ratus ribu, gak sampai ke dokter aja, cuma paling 50 ribu gitu, obat-obat paling berapa gitu, tapi, ya, akhirnya, saya, hati saya lulu juga, dengan adanya, istri saya ngomong, bahwa, asuransi itu, bukan untuk saat sekarang, memang saat sekarang sih, gak apa-apa, tapi nanti, coba aja lihat, gitu loh, ya, saya, setelah saya masuk asuransi, sebenarnya sih, agak dongkol juga, ngapain, bayar, setiap tahun, gitu loh, 6 bulan sekali, kalau gak salah bayar, 6 bulan sekali, tuh, sekian juta, 6 bulan sekali, sekian juta, tau-tau, sudah ada, tagian di, kartu kredit saya, gitu loh, nah, udahlah, tapi, tetap aja, harus saya bayar, karena udah ada di, kartu kredit, mau gak mau, harus saya, lunasi, setelah 2 tahun, jalan ketiga, jalan ketiga, ya, kejadian yang, tanpa diduga, saya sehat, saya olahraga, tapi mungkin pola hidup saya, kenapa saya, kenapa saya sampai kena serangan jantung, kejadiannya itu, siang, jam setengah 1 siang, keringat dingin, keringat dingin, gede, muncul, terus, akibat,